Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 19. Saat ini, seorang penebang kayu yang sedang memikul kayu bakar lewat di hadapannya. Jin Yuan Bao cepat-cepat turun dari tempat yang tinggi itu dan melangkah ke hadapan si penebang kayu, dengan sopan ia bertanya, Paman, mohon tanya dari sini ke Nanjing masih berapa jauhnya lagi? Nanjing, si penebang kayu tertegun, jalan ini tidak menuju ke Nanjing. Apa? Jin Yuan Bao sangat terkejut. Nanjing di sebelah sana, memutari gunung, lalu menyeberangi sungai kuning. Sambil berbicara si penebang kayu menggerak-gerakan tangannya. Jin Yuan Bao memandang ke arah yang ditunjuk olehnya, lalu melirik Yeu Kilin, setelah itu ia mengucapkan terima kasih pada si penebang kayu, terima kasih. Tak usah sungkan-sungkan, begitu selesai berbicara, si penebang kayu melangkah pergi dengan cepat. Jin Yuan Bao melangkah ke arah Yeu Kilin dengan cepat, lalu menariknya berdiri. Kenapa? Dengan heran Yeu Kilin menatapnya. Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam, lalu berkata dengan serius, kita salah jalan. Oh! Benarkah Yeu Kilin nampak terkejut? Kalau kita terus mengikuti jalan ini, kita akan makin jauh dari Nanjing. Oh Yeu Kilin tersenyum manis, ternyata aku salah. Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam selama beberapa saat, lalu terus mencecarnya. Tapi jalan ini adalah jalan yang kau tunjukkan, sebenarnya kau mau membawaku kemana? Yeu Kilin menunduk, lalu menendang sebuah batu di sampingnya, tentu saja ke Nanjing, tapi kau kan tahu, aku buta jalan. Buta jalan Jin Yuan Bao memicinkan matanya, lalu mengangsurkan tangannya dan mencengkeram dagu Yeu Kilin untuk memaksanya memandang dirinya. Kau buta jalan, tapi kenapakah selalu berkeras hendak menunjukkan jalan? Kenapa kau tak mendengarkan pendapatku? Yeu Kilin menghindari pandangan matanya, kau ini tuan besar Jin yang belum pernah pergi jauh dari rumah, mana bisa lebih tahu jalan dariku? Jin Yuan Bao merasa kesal, kalau begitu kasih nona besar yang juga belum pernah pergi jauh dari rumah ini memangnya tahu jalan? Bagaimanapun juga aku sudah pernah menempuh perjalanan untuk menikah, aku lebih tahu jalan dibandingkan denganmu. Kau berbohong. Tidak. Berpalinglah dan pandang mataku. Sambil berbicara Jin Yuan Bao hendak memaksanya berpaling. Jin Yuan Bao, kau jangan ribut, Yeu Kilin meronta membebaskan diri, apa kau tak ingin cepat-cepat sampai ke rumah? Rumah ibumu berada di Nanjing, tapi sekarang kau jelas-jelas tak bermaksud membawaku ke sana. Katakanlah dengan terus terang, sebenarnya kau hendak membawaku kemana? Yeu Kilin tersenyum, lalu dengan lembut mengandeng tangannya, Yuan Bao, kenapa kau menduga-duga tanpa alasan, memangnya aku hendak membawamu kemana lagi? Aku benar-benar hendak membawamu menemui ibu. Jin Yuan Bao menghindari pegangan tangannya dan berkata dengan wajah masam, kalau tak pergi ke Nanjing, bagaimana bisa menemui ibumu? Kau tak usah banyak tanya, pokoknya begitu tiba di sana kau akan mengerti. Setelah berbicara, Yeu Kilin kembali menarik tangan Jin Yuan Bao. Kali ini, Jin Yuan Bao mengibaskan tangannya keras-keras, kalau kau tak berkata dengan terus terang, aku tak mau mengikutimu. Sambil berbicara ia melangkah ke depan seorang diri. Jin Yuan Bao, kau mau pergi kemana? Aku tak tahu jalan mana yang menuju ke Nanjing, tapi aku masih tahu jalan pulang ke ibu kota. Tanpa berpaling Jin Yuan Bao berkata, Yeu Kilin tercengang, kau bermaksud pulang ke ibu kota Jin Yuan Bao perlahan-lahan berpaling, tentu saja. Yeu Kilin merasa cemas, ia segera menghadang di depannya, tak bisa. Atas dasar apa Jin Yuan Bao mengangkat alisnya? Aku, Yeu Kilin nampak kesusahan, untuk menempuh perjalanan ini kita sudah banyak menderita, sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga untuk berjalan sampai di sini, bagaimanapun juga kita tak bisa kembali. Kalau begitu, bicaralah dengan terus terang padaku. Jantung Yeu Kilin berdebar makin cepat, ia menunduk, memandang ujung sepatunya sendiri yang penuh lumpur. Yuan Bao, percayalah padaku, aku tak mungkin menipumu. Tapi sekarang kau sedang menipuku. Yeu Kilin membuka mulutnya, hendak membantah, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Yuan Bao, aku berjanji, setelah tiba di tempat ibu, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu dengan terus terang. Tak bisa. Kau harus menjelaskan semuanya sekarang, Jin Yuan Bao tak mau menurutinya. Ini tak bisa, semuanya tak bisa. Yeu Kilin tak bisa menahan amarahnya, dengan penuh tegat ia mendorong Jin Yuan Bao, kenapa kau begitu merepotkan. Aku akan bertanya sekali lagi, kau mau atau tidak ikut denganku? Jin Yuan Bao mendekati wajahnya, lalu tersenyum dan berkata, tak mau. Jin Yuan Bao, Yeu Kilin menggertakan giginya, jangan memaksaku. Aku jelas tak mau. Begitu Jin Yuan Bao menyelesaikan perkataannya, Yeu Kilin mendadak bertindak, ia memukulnya sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, Jin Yuan Bao perlahan-lahan siuman, namun ia mendapati bahwa kedua tangannya telah terikat di belakang punggungnya, selain itu ia diikat dengan beberapa utas tali, dan simpul-simpulnya diikat mati. Ia meronta-ronta, namun tak bisa membebaskan diri. Tak usah berpikir untuk melepaskan diri, aku sudah mengikat mati simpulnya, lagi pula, tali itu sudah direndam air, kalaupun kau memotongnya dengan pisau, akan makan waktu lama. Mendengar suara itu, Jin Yuan Bao tiba-tiba mengangkat kepalanya, ia melihat bahwa Yew Kilin sedang berdiri di hadapannya sambil mengenggam seutas tali yang sangat panjang. Apa yang kau lakukan? Jin Yuan Bao merasa gusar. Yew Kilin mementang sepasang tangannya, Jin Yuan Bao, kaulah yang memaksa diriku, aku tak punya jalan lain, aku pasti akan membawamu pulang untuk menemui ibu kandung, siapa suruh kau tak mau menurutiku. Cepat lepaskan aku Jin Yuan Bao meronta-ronta, Ah, Yuan Bao, Yew Kilin tersenyum manis, kali ini aku sudah waspada, aku tahu kau punya kepandayan mengurai ikatan, oleh karenanya aku sengaja mengikatmu beberapa kali, lalu membuat beberapa simpul, yang semuanya adalah simpul mati, kau tak usah membuang-buang tenagamu. Kau sudah gila, ya, amarah Jin Yuan Bao makin memuncak. Aku berjanji pada ibu, bahwa aku pasti akan membawamu pulang untuk menemuinya. Kalau kau tak mau, aku akan membawamu pulang dalam keadaan terikat sambil berbicara, Yew Kilin mengikatkan tali dalam genggamannya ke tali yang mengikat Jin Yuan Bao, lalu memegang ujung tali yang saptunya lagi, nah, begini baru bagus, kau tak akan bisa melarikan diri lagi. Jin Yuan Bao merasa seakan menjadi gila, kau perempuan sinting, ini namanya penculikan. Menurut hukum Ming Agung, orang yang merencanakan untuk membunuh suami sendiri akan dihukum penggal. Dengan pelan Yew Kilin menarik napas, lalu menghembuskannya seraya berkata, terserah kau mau bicara apa, sebelum sampai di tempat ibu aku tak akan melepaskanmu. Kedua orang itu yang seorang di depan dan yang seorang di belakang, berjalan di jalan pegunungan itu, mula-mula Jin Yuan Bao memaki-maki, akan tetapi ia lalu capai memaki dan menutup mulutnya, dan setelah itu dengan tenang berjalan mengikuti Yew Kilin. Perlahan-lahan, tirai malam pun menutupi bumi. Saat ini walaupun tak ada cahaya rembulan, bintang-bintang bersinar terang, di tepi sungai di kejauhan nampak sinar lentera, nampaknya ada seorang tukang perahu. Yew Kilin menuntunnya ke tepi sungai itu. Melihatnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat berkata, Jiang Xiaoxuan, apakah sudah puas bermain? Yew Kilin meliriknya, siapa yang bermain denganmu? Sebenarnya kau mau membawaku kemana Jin Yuan Bao memandang perahu yang makin lama makin dekat itu. Tunggu sampai kita tiba dan kau akan mengerti. Ketika Yew Kilin sedang berbicara, ia melihat bibir Jin Yuan Bao tertarik ke atas mementuk seulas senyum aneh, maka ia segera memandangnya dengan curiga seraya bertanya, kenapa kau tersenyum? Tidak apa-apa. Yew Kilin memicinkan matanya, memperhatikan salah satu pundaknya yang diangkat tinggi-tinggi, ia cepat-cepat berjalan menghampirinya dan memeriksa tali di lengannya. Walaupun hari sudah malam, namun dapat dilihat bahwa tali itu masih terikat dengan erat, maka Yew Kilin pun menghembuskan napas lega. Mereka berdua tiba di tepi sungai itu, di tengah sungai nampak sebuah perahu penyeberangan, dua sosok manusia berdiri di atas perahu itu, yang seorang di depan sedangkan yang seorang lagi di belakang. Yew Kilin melambaikan tangan dengan sekuat tenaga ke arah mereka seraya berseru keras-keras, Hei, juragan kapal! Si tukang perahu memandang mereka, lalu merapatkan perahunya di tepi sungai. Juragan kapal, kami hendak menyeberang ke tepi sungai di sebelah sana, Yew Kilin berkata sambil tersenyum. Si tukang perahu yang berbaju hitam memandang mereka dengan sekilas, silahkan naik. Yew Kilin menuntun Jin Yuan Bao ke atas perahu, saat mereka naik perahu, tukang perahu berpakaian abu-abu yang berada di belakang menghampiri mereka, dengan penuh perhatian ia menatap Jin Yuan Bao. Melihatnya, Yew Kilin menyeletuk, aku berhasil menangkap seorang pencuri. Si tukang perahu berbaju abu-abu tertegun, untuk sesaat rasa tegang muncul dalam pandangan matanya, pencuri? Ah, baik, hehehe, tak apa-apa, ia sudah diikat rat-rat, kalian jangan khawatir Yew Kilin menenangkan tukang perahu itu. Oh, kedua tukang perahu itu saling memandang dengan khawatir, lalu berbalik dan pergi ke tempat masing-masing, yang seorang di haluan sedangkan yang seorang lagi di bulitan. Melihatnya Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak mengerutu pada dirinya sendiri, maling teriak-maling. Yew Kilin cepat-cepat menutupi mulutnya, melirik ke kiri dan ke kanan, lalu dengan suara pelan mengancamnya, kalau kau ribut lagi akan ku jahit mulutmu. Setelah berbicara ia menariknya agar duduk. Setelah kedua tukang perahu itu pergi ke haluan dan buritan, mereka mengayuh dengan sekuat tenaga, dan perahu kecil itu pun meninggalkan tepi sungai. Seketika itu juga, pandangan Jin Yuan Bao terpusat pada sesuatu, di pergelangan tangan si tukang perahu berbaju hitam, nampak jelas sebuah tato kalajengking. Tato ini. Dalam menak Jin Yuan Bao, dengan cepat muncul adegan pertempuran di penginapan Yulai itu, di tangan si codet dan anak-anak buahnya terdapat tato itu. Seketika itu juga, Jin Yuan Bao tersadar, saat ini keadaan mereka sangat berbahaya, dengan hati-hati ia mengeluarkan tangannya dari ikatan tali, namun ia tetap mempertahankan posisi tangan di belakang punggungnya. Jin Yuan Bao memberi isyarat dengan matanya kepada Yeu Kilin, namun ternyata ia tak memahaminya, dan malahan memarahinya, untuk apa kau menatapku? Kalaupun kau menatapku aku tak akan membuka ikatanmu. Jin Yuan Bao tak bisa apa-apa dan hanya bisa mengawasi apa yang terjadi saja dengan diam-diam. Perahu kecil itu perlahan-lahan berlayar ke tengah danau, si tukang perahu berbaju abu-abu melepaskan dayungnya dan membiarkan perahu kecil itu mengapung di tengah danau, lalu ia berjalan ke haluan perahu. Ia dan si tukang perahu berbaju hitam saling bertukar isyarat meta, kita beri mereka pangsit dulu atau mi bandau? Pangsit lebih rapi. Dua kata yang biasa ini masuk ke dalam telinga Yeu Kilin yang lincah dan waspada, ia merasa cemas dan memandang ke sekelingnya dengan sekilas, ia menemukan bahwa di bawah tikar di haluan perahu samar-samar nampak separuh gagang golok. Yeu Kilin cepat-cepat berpaling, lalu memberi isyarat dengan matanya kepada Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao membuka mulutnya, tanpa bersuara ia menjawab dengan gerakan bibirnya, aku sudah mau memberitahumu. Saat ini, kedua tukang perahu itu telah berjalan mendekat, yang seorang di depan dan yang seorang di belakang, menjepit mereka berdua. Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk berteriak, Aku kelaparan. Pang Sid dan Mi Bandao semangkuk. Kedua tukang perahu itu saling memandang, si tukang perahu berbaju hitam menjawab, pertama Mi Bandao dulu, lalu Pang Sid, bagaimana? Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, boleh itu katamu. Bagaimana dengan nona ini? Sekarang, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin saling bertukar pandang, Yeu Kilin segera berdiri dan menendang Jin Yuan Bao hingga Terjatuh, kau masih ingin makan? Kau si maling ini makanlah nasi penjara. Jin Yuan Bao yang tergolek di dasar perahu memaki-maki dengan gusar, kau perempuan bao ini yang maling, disyang bolong menculik orang baik-baik, tunggu sampai pihak yang berwajib menghukum matimu. Kau maling jahat ini masih berani-beraninya menyalahkan korbanmu, coba lihat bagaimana aku akan membereskanmu setelah berbicara, Yeu Kilin menerjang kehadapannya sehingga perahu itu pun menjadi bergoyang-goyang. Kedua tukang perahu itu kebingungan, mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka saling memandang dengan putus asa. Sambil menggertakan gigi Jin Yuan Bao berkata, kalau kau punya nyali bunuhlah aku. Yeu Kilin menjambak kerahnya, kau kira aku tak berani ayo mulai, Jin Yuan Bao menengadah. Ku bunuh kau Yeu Kilin tiba-tiba menarik keluar golok yang berada di balik tikar itu. Untuk beberapa saat kedua tukang perahu itu tertegun. Pada saat yang sama, tangan Jin Yuan Bao pun menjulur ke depan, lalu dengan cepat melepaskan tali yang mengikatnya. Maling jahat, terimalah kematian sambil berbicara Yeu Kilin membacok dengan golok itu, namun bacokannya malah mengarah ke si tukang perahu berbaju abu-abu di samping Jin Yuan Bao. Si tukang perahu berbaju abu-abu terkejut, ia segera menghindar, sehingga tubuhnya terhuyung-huyung. Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk membenturnya dan mendorongnya hingga masuk ke dalam air. Si tukang perahu berbaju hitam tahu gelagat tak berbaik, maka ia cepat-cepat mengeluarkan sebuah golok dari sisi perahu, lalu menerjang ke arah Yeu Kilin. Jin Yuan Bao berpura-pura terpeleset dan terjerembab. Yeu Kilin menggunakan kesempatan itu untuk membacok. Si tukang perahu berbaju hitam itu cepat-cepat menangkis bacokan Yeu Kilin. Di tengah kilauan golok, mereka berdua bertukar beberapa jurus. Akan tetapi tenaga si tukang perahu besar, beberapa jurus kemudian, ia sudah dapat menahan serangan golok Yeu Kilin, dan balik menekannya, tak lama lagi Yeu Kilin sudah tak sanggup bertahan. Di saat yang genting ini, Jin Yuan Bao mendadak maju ke depan, kedua tangannya menggelitik si tukang perahu. Ah, si tukang perahu mengaruk bagian-bagian tubuhnya yang geli, untuk sesaat ia tak bisa bernafas. Yeu Kilin menggunakan kesempatan itu untuk menangkis serangan dengan gagang goloknya, lalu melayangkan sebuah tendangan dan menendangnya masuk ke dalam air, setelah itu ia berlari ke lambung kapal, mengambil dayung dan melemparkannya kepada Jin Yuan Bao, cepat dayung setelah berbicara ia mendayung dengan sekuat tenaga. Melihatnya, Jin Yuan Bao segera berlari ke sisi Yeu Kilin, perahu kecil itu pun perlahan-lahan menjadi miring. Yeu Kilin cepat-cepat berseru, kau pergi ke sebelah sana. Mendengar perkataannya itu, dengan kalang kabut Jin Yuan Bao merayap ke tempat itu, lalu mengayuh sekenanya. Dalam keadaan genting, mereka berdua ternyata dapat bekerja sama dengan harmonis, perahu itu melaju dengan cepat dan akhirnya meninggalkan kedua penjahat yang tercebur ke dalam air itu jauh-jauh. Setelah dengan susah payah lolos dari bahaya, mereka berdua merasa lega, namun tak seharmonis seperti sebelumnya lagi. Saat ini, karena mereka masing-masing mendayung ke arah yang tak sama, perahu kecil itu terombang ambing di tengah sungai. Jin Yuan Bao berseru dengan gusar, kesana. Kesini, Yeu Kilin tak mau kalah. Dengan kesal Jin Yuan Bao melintangkan dayungnya dan mengayuh di sisi yang sama dengan Yeu Kilin, akan tetapi karena ia miring ke samping, perahu kecil itu tak bisa tetap mengapung dan terbalik. Selagi mereka terpana, diur, mereka tercebur ke dalam air. Jin Yuan Bao tak bisa berenang dan telah tersedak beberapa kali, ia merontar-rontar tak keruan seraya menjerit-jerit, Tolong aku. Tolong aku. Yeu Kilin cepat-cepat berenang ke arahnya, namun tak nyana, Jin Yuan Bao malahan menarik kakinya kuat-kuat. Sambil menarik-narik kaki sendiri Yeu Kilin berseru, kau jangan bergerak. Jangan bergerak. Tanda petik. Walaupun Yeu Kilin pandai berenang, namun Jin Yuan Bao adalah orang yang cepat tenggelam, naluri untuk mempertahankan hidup membuatnya secara tak sadar meraih apapun yang dapat diraih, selain itu karena ia merontar-rontar tak keruan, Yeu Kilin menjadi ikut tenggelam. Lepaskan tanganmu. Jangan sembelarang bergerak, karena tertarik ke dalam air, Yeu Kilin pun beberapa kali tersedak beberapa teguk air. Kalau mereka berdua merontar-rontar dengan kacau balau di tengah sungai, jelas bahwa ia akan ditarik oleh Jin Yuan Bao. Hingga tenggelam ke dasar danau. Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa lagi, dan terpaksa memukul Jin Yuan Bao hingga pingsan. Setelah pingsan, Jin Yuan Bao menjadi patuh dan dapat ditarik oleh Yeu Kilin ke tepi sungai. Dengan amat kelelahan, Yeu Kilin merayap ke tepi sungai, ia memuntahkan banyak air dan terbatuk-batuk dengan hebat, dengan susah payah ia mengatur napasnya hingga kembali teratur. Akan tetapi ketika ia berpaling, nampak Jin Yuan Bao berbaring di atas tanah, kedua matanya terpejam erat-erat, sama sekali tak sadarkan diri. Yeu Kilin memburu ke arahnya dan mendorong-dorongnya, Hei, bangun! Jin Yuan Bao tak bereaksi. Yeu Kilin segera menonjok mukanya, cepat bangun Jin Yuan Bao masih tak bereaksi. Kau sedang berpura-pura, kan? Cepat buka matamu sambil berbicara, Yeu Kilin menekan dadanya, air pun menyembur dari mulutnya. Yeu Kilin cepat-cepat membalikan tubuh Jin Yuan Bao, menelungkupkannya di atas lututnya, lalu memukul-mukulnya beberapa kali, secara naluriah Jin Yuan Bao terbatuk-batuk dan menyemburkan tak sedikit air. Walaupun air sudah tersembur keluar, namun ia belum sadar. Sekarang Yeu Kilin benar-benar bingung, ia cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk merasakan hembusan napas Jin Yuan Bao, begitu menemukan bahwa ia tak bernapas, ia langsung ketakutan, ia pun segera mendorong-dorongnya seraya berseru, Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao. Jin Yuan Bao masih tak bereaksi. Yeu Kilin membuka kelopak mata Jin Yuan Bao, dilihatnya bahwa sinar matanya keruh, tangannya lemas, dan kelopak matanya pun dengan cepat menutup. Apa boleh buat? Yeu Kilin membungkup di atas tubuhnya, lalu perlahan-lahan menunduk, ia memandang wajah tampan yang makin lama makin dekat dengan dirinya, memejamkan matanya dan menggertakan giginya, lalu menempelkan bibirnya ke bibir Jin Yuan Bao. Seketika itu juga, sekujur tubuh Yeu Kilin seakan disambar geledek, ia merasa lemas dan wajahnya menjadi merah, napasnya memburu, sekujur tubuhnya gemetar. Ia cepat-cepat mengangkat kepalanya, wajahnya merah padam. Fantasi apa ini? Yeu Kilin memukuli wajahnya sendiri, ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah itu ia menghembuskan napas keras-keras, lalu kembali membungkuk. Bibirnya pun menempel dengan erat di bibir Jin Yuan Bao, lalu meniupkan udara ke dalam mulut Jin Yuan Bao. Yeu Kilin pun tak tahu berapa kali ia melakukan perbuatan itu, ia hanya merasa bahwa bibirnya yang terus meniup terasa agak kebas, di dalam otaknya hanya ada satu pikiran, Jin Yuan Bao sama sekali tak boleh mati, tak boleh mati. Ia hanya memusatkan perhatian pada memberikan pernapasan buatan, namun ia tak tahu bahwa jari Jin Yuan Bao sedikit bergerak-gerak. Jin Yuan Bao perlahan-lahan separuh membuka matanya, pemandangan di depannya perlahan-lahan berubah dari kabur menjadi jelas. Ia melihat wajah Yeu Kilin yang basah dan merah padam, bibirnya amat dekat dengan dirinya sendiri. Setelah itu, ia merasa ada suatu benda yang menekan dadanya, benda itu lunak, ia sedikit menunduk untuk melihatnya, ternyata benda itu adalah dada Yeu Kilin. Ia basah kuyuk, seluruh lekak-lekuk tubuhnya yang sedang menempel pada tubuhnya sendiri nampak jelas seluruhnya. Jin Yuan Bao merasa seperti sedang linglung, seketika itu juga sekujur tubuhnya terasa seperti disambar geledek, akan tetapi ia sengaja tak bersuara atau bergerak, ia kembali menutup matanya dan menikmati hembusan napas Yeu Kilin, kehangatan dan wangi tubuhnya. Yeu Kilin mengira bahwa Jin Yuan Bao belum sadar dan terus memberinya pernapasan buatan. Akhirnya Jin Yuan Bao tak bisa menahan dirinya lagi, ia membuka matanya dan bertanya, sudah cukup belum? Dengan gembira bercampur terkejut Yeu Kilin berkata, kau sudah sioman. Syukur pada langit dan bumi. Tanda petik. Dengan kemalas-malasan Jin Yuan Bao menjawab, aku sudah agak lama sioman. Setelah berbicara, ia perlahan-lahan duduk. Bagus sekali, sudah agak lama sioman, Yeu Kilin tertegun sesaat, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tak beres, maka ia pun segera berkata dengan kesal, apa? Kau sudah sioman tapi masih membiarkanku. Jin Yuan Bao mengangkat wajahnya dan memandangnya, bukankah kau juga mengambil kesempatan untuk menciumku beberapa kali? Seketika itu juga darah Yeu Kilin seakan mendidih, ia merasa bahwa jangan-jangan kakinya pun sekarang merah padam, Jin Yuan Bao, kau benar-benar tak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, kalau bukan untuk menyelamatkannya wamu, siapa yang sudi menciummu. Jin Yuan Bao tiba-tiba menatapnya dengan tajam, sinar matanya yang panas membara agak menakutkan. Mau tak mau Yeu Kilin sedikit menghindar, kau mau. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah bibir yang hangat, lembut dan sudah akrab dengannya pun dengan ganas mengulum bibirnya sendiri. Seketika itu juga, Yeu Kilin merasa napasnya seakan berhenti, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Akan tetapi setelah itu Jin Yuan Bao langsung mendorongnya, mengusap bibirnya, lalu dengan berpura-pura tenang berkata, tak sopan kalau aku tak membalas. Sekali ini aku membalas budimu. Setelah berbicara, dengan enteng ia bangkit dan melangkah ke depan. Pikiran Yeu Kilin galau, untuk beberapa lama ia tertegun, lalu setelah berhasil menenangkan diri, ia buru-buru mengejarnya. Di tepi sungai seorang lelaki bertubuh kekar melangkah ke samping seorang lelaki berpakaian brokat, lalu berkata dengan pelan, Gongzi, ma bersaudara yang ditugaskan menyergap mereka di sungai gagal. Sinar mata lelaki itu berubah, siapa yang kau siapkan di seberang sungai Ksiaoli? Mereka anak buah si Codiat. Lelaki itu berkata, ku harap kali ini aku tak kecewa lagi. Baik, hamba pergi dulu. Setelah berbicara, lelaki kekar itu mengerahkan ilmu ringan tubuh dan pergi dengan cepat. Lelaki itu berdiri tak bergeming di tepi sungai sambil memandang air sungai yang jernih berkilauan, matanya perlahan-lahan memicing, tangannya dengan pelan merabat pedang di pinggangnya. Saat ini, empat lelaki kekar bersenjata menyeruak dari tengah alang-alang, dengan sekilas dapat diketahui bahwa mereka adalah jago-jago silat. Lelaki pemimpin mereka menyoja pada si lelaki seraya berkata, Chai Xia Zeng Biao, kami datang atas perintah yang mulia untuk membantu Liu Gongzi. Lelaki itu agak terkejut, namun wajahnya segera nampak rendah hati dan santun, yang mulia benar-benar mengurus semuanya sampai ke hal-hal terkecil. Beliau benar-benar memperhatikan Chai Xia. Zeng Biao mundur selangkah, lalu menjura dan berkata, Liu Gongzi, dengan bantuan kami berempat, kami yakin bahwa kita akan dapat dengan cepat menangkap dan membunuh Jin Yuan Bao. Setelah itu, ia berbalik ke arah ketiga orang lainnya dan memberi perintah, sejak saat ini, kita harus selalu berada di sisi Liu Gongzi. Lelaki itu tersenyum kecil, terima kasih atas perhatian yang mulia. Setelah berbicara ia berbalik dan pergi. Namun setelah membelakangi keempat orang itu, ia mengerutkan keningnya, di matanya muncul perasaan muak dan tak berdaya. Sinar mentari dengan miring bersinar menerobos sela-sela dedaunan di pohon, berkas sinarnya ada yang sempit dan ada yang lebar, membentuk benang-benang cahaya yang keemasan. Di tengah sinar terang-benderang yang hangat itu, debu berterbangan naik turun. Punggung Yeu Kilin yang perlahan-lahan terbangun bersandar pada batang pohon, ia memandang Jin Yuan Bao yang duduk di hadapannya, sinar matanya makin lama makin lembut. Kalau melihatnya, bukankah ibu akan sangat gembira? Setelah terpisah bertahun-tahun lamanya, dapat melihat putranya yang telah dewasa dengan metu kepalanya sendiri, bukankah ia akan merasa bahagia? Berpikir sampai di sini, sebuah perasaan hangat pun muncul dalam hati Yeu Kilin, ia rela menanggung penderitaan untuk mencapai cita-citanya itu. Kau lihat apa? Kau ingin mengikat ku Jin Yuan Bao membuang rumput di tangannya yang selama ini dipermainkannya, sinar matanya yang dingin penuh ejakan. Hati Yeu Kilin mendingin, dengan tak senang ia memandangnya, setelah berpikir sejenak, ia bertanya, apakah kau benar-benar tak bisa diikat oleh siapapun? Jin Yuan Bao tersenyum simpul, kau masih ingin mengujinya? Bagaimana kau bisa sampai mempelajari kepandayan itu? Sambil berpegangan pada pohon, Jin Yuan Bao bangkit, lalu perlahan-lahan melangkah ke hadapan Yeu Kilin, sembari menunduk untuk memandang matanya, ia berkata, sebagai seorang buku wai, kalau aku tak punya kepandayan seperti ini, bagaimana aku bisa bermain-main dengan para penjahat? Ajari aku. Yeu Kilin membuka matanya lebar-lebar. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, untuk apa kau mempelajarinya? Untuk berkelana di dunia persilatan, begitu mengucapkannya, ia sadar telah salah berbicara, maka ia segera menutupi mulutnya. Apa Jin Yuan Bao terkejut? Yeu Kilin berkata, maksudku, kalau di kemudian hari aku bertemu penjahat, aku akan dapat menggunakannya untuk menolong diri sendiri. Dengan amat gelijin Yuan Bao memandangnya, kau kan cuma menunggu dengan aman di rumah, mana bisa bertemu penjahat? Karena, Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu dengan penuh kemenangan menjawab, setelah aku menikah denganmu, aku hendak pulang ke rumah dengan aman, tapi malahan menjadi seperti sekarang ini. Dengan seksama Jin Yuan Bao memperhatikan air mukanya, akhirnya ia merasa bahwa dirinya lah yang bersalah, maka ia berkata, baiklah, karena kau begitu tulus ingin mempelajarinya, aku akan mengajarimu. Sebenarnya tidak sulit, asalkan kau bisa mengurai ikatan kau pasti bisa. Yeu Kilin mengangguk, aku bisa melakukannya. Jin Yuan Bao mencibir, masa? Aku benar-benar bisa, kalau kau tak percaya akan kutunjukkan padamu. Setelah berbicara, Yeu Kilin memandang kesekelilingnya, lalu mencari secari kain yang panjang. Jin Yuan Bao mencoba kekuatan kain itu, lalu memandang Yeu Kilin, angkat kakimu. Dengan patuh Yeu Kilin mengangkat kaki kanannya. Jin Yuan Bao berjongkok, dengan terampil mengikat pergelangan kaki Yeu Kilin beberapa kali, lalu membuat beberapa simpul, setelah itu ia mengikat ujung kain yang satunya lagi di pohon dan berkata, Bres, kau cobalah membukanya. Cuma begini? Hah, dengan sangat percaya diri Yeu Kilin membuka ikatan itu, namun ia tak bisa membukanya. Setelah beberapa lama, ia begitu kelelahan hingga kepalanya bermandikan keringat. Simpul apa yang kau buat ini? Simpul yang dibuat khusus untuk mengikat tahanan, Jin Yuan Bao tersenyum dan bangkit. Berlatihlah dengan tekun. Yeu Kilin tertegun, apa? Jin Yuan Bao membungkuk untuk memandangnya, lalu tersenyum lebar, kau ingin belajar membuka ikatan, kalau kau tak diikat bagaimana kau bisa belajar? Yeu Kilin mendadak tersadar, kau membalasku. Hah! Kau mengikat tanganku, menyeretku begitu lama, dan kita berdua hampir tenggelam di sungai, tapi aku cuma mengikatmu saja untuk beberapa saat. Boleh dibilang aku sudah sangat bermurah hati. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao mengibaskan lengan bajunya dan melangkah pergi. Jin Yuan Bao, Yeu Kilin merasa geram dan terus berusaha membuka ikatannya, namun ternyata ikatan itu memang benar-benar kencang, kau ini jahil. Lepaskan ikatanku. Jin Yuan Bao menoleh dan tertawa, aku memang jahil. Melihat Yeu Kilin memelototinya, ia meniru mimik mukanya dan balas memelototinya, dengan penuh kemenangan ia berkata, untuk apa kau memelototiku? Walaupun kau pelototi aku juga tak akan membuka ikatanmu. Berlatihlah dengan tekun. Kau Yeu Kilin naik pitam dan menumpahkan seluruh kemarahannya ke ikatan itu. Jin Yuan Bao berjalan sambil terhuyung-huyung, lalu duduk di sebongkah batu dan menontonnya dengan asik, setelah menonton untuk beberapa saat, ia menggerak-gerakan tangannya untuk memberi petunjuk, caramu yang langsung bertindak tanpa berpikir dulu ini salah. Aku sudah berkata sebelumnya, bahwa melakukan segala sesuatu itu harus pakai otak. Tanpa memperhatikan baik-baik ikatan ini, bagaimana kau bisa langsung bertindak dengan gegabah? Akibatnya semakin kau berusaha menguraikannya, ikatannya malah semakin erat. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao berpura-pura mengeluh, ai, perempuan Yeu Kilin merasa geram dan ingin menerkamnya. Sambil menggertakan gigi Yeu Kilin berusaha melepaskan diri, sinar matahari semakin menyengat, dahinya mulai mengeluarkan butiran-butiran keringat kecil. Jin Yuan Bao menengadah memandang matahari, lalu menepuk-nepuk pantatnya dan bangkit. Melihatnya, Yeu Kilin cepat-cepat bertanya, kenapa kau pergi? Jin Yuan Bao mengulet, sinar matahari membuat orang kepanasan dan haus, diamlah di sini dengan manis dan jangan lari sembarangan, aku akan mengambil sedikit air. Lari, Yeu Kilin bertanya dengan gusar, kau mengikatku, bagaimana aku bisa lari? Jin Yuan Bao segera berlagak baru tersadar, ia mengangguk-angguk, benar, aku lupakah sedang diikat. Setelah berbicara, ia melangkah ke depan Yeu Kilin, lalu, seperti sedang mengelus-elus binatang peliharaan, ia mengelus-elus kepala Yeu Kilin. Sambil tersenyum lebar ia berkata, tunggulah aku kembali dengan manis, jangan khawatir, aku pasti akan cepat kembali. Yeu Kilin mendongak, hendak mengiginya, namun dengan lincah Jin Yuan Bao menghindarinya. Cekak cekak cekak, benar-benar anjing kecil yang nakal ia mengelusnya dua atau tiga kali lagi, lalu dengan puas berbalik dan pergi. Jin Yuan Bao tanda seru api kemarahan membakar hati Yeu Kilin, ia hampir muntah darah, akan tetapi ia diikat rat-rat dan tak berdaya menangkapnya, maka ia hanya bisa terus berusaha membuka ikatannya. Setelah bersusah payah setengah mati, akhirnya ia berhasil membuka sebuah simpul, namun masih ada beberapa simpul mati yang tak dapat dibukanya. Ia tak bisa menahan diri untuk tak memaki-maki, Jin Yuan Bao, kau tunggulah, lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Ha, Jin Yuan Bao, kau tunggu saja Yeu Kilin yang bermata tajam melihat sebongkah batu yang ujungnya tajam di sampingnya, ia mengosokannya kuat-kuat ke tali yang mengikatnya dan sedikit demi sedikit simpulnya pun melonggar. Di luar hutan, sambil membawa sekantung air Jin Yuan Bao melangkah dengan cepat untuk kembali. Mendadak, seorang pejalan kaki berjalan ke arahnya, Kakak, mohon tanya, mana jalan yang menuju ke nganjing? Jin Yuan Bao memandangnya, lalu berkata, aku bukan orang asli tempat ini, carilah orang lain untuk ditanyai. Pejalan kaki itu tersenyum, lalu bertanya dengan akrab, kalau begitu kau hendak pergi kemana? Jin Yuan Bao melirik pakaiannya yang kotor, lalu sambil mengerutkan keningnya, ia menjawab dengan dingin, bukan urusanmu. Setelah berbicara ia lantas melangkah maju dengan acuh-ta'acuh. Saat itu, si pejalan kaki tiba-tiba berseru, Jin Yuan Bao tanpa sadar Jin Yuan Bao menoleh. Hahaha, akhirnya kau berhasil ditangkap pola kusip tua ini. Ia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya dan bersuit, setelah itu, dari semak-semak di sekelilingnya, belasan lelaki kekar menerjang keluar, tangan mereka masing-masing mengenggam senjata, dari dandanan mereka nampaknya mereka adalah perampok. Siapa kalian Jin Yuan Bao amat terkejut. Orang-orang yang akan menangkapmu untuk ditukar dengan uang setelah berbicara si pejalan kaki mengayunkan tangannya, sekelompok perampok segera memburu ke depan dan memiting Jin Yuan Bao, lalu mengikatnya. Akan tetapi adegan ini dilihat oleh Yeu Kilin yang baru saja berhasil melepaskan diri dari kejauhan. Yeu Kilin amat terkejut, namun musuh banyak jumlahnya, tak ada gunanya baginya untuk langsung menyerang mereka, maka dengan waspada ia cepat-cepat bersembunyi di balik sebongkah batu besar, lalu diam-diam mengawasi apa yang terjadi. Para perampok itu menutupi Jin Yuan Bao dengan sebuah karung guni dan memasukkan seluruh tubuhnya ke dalamnya, setelah mengikat karung guni itu dengan tali, dua orang lelaki memanggulnya, lalu mereka semua dengan cepat berlalu. Melihat kejadian ini, Yeu Kilin dengan tenang diam-diam membuntuti mereka. Setelah para perampok itu melewati hutan, mereka mewuju ke sebuah kubu yang terletak di lembah yang terpencil. Kubu itu bobrok dan menyedihkan keadaannya, di dalamnya ada dua gubuk rusak, bahkan gerbangnya pun tak ada. Kelihatannya sama sekali tak kuat, jangankan kalau pejabat setempat mengirim pasukan untuk menumpas mereka, kalau desa setempat mengumpulkan lelaki-lelaki kuat, mereka pun akan dapat menghancurkan sarang perampok itu. Dengan sikap merendahkan Yeu Kilin mencibir, pantas saja pakaian mereka begitu compang-camping, benar-benar tidak berdisiplin. Yeu Kilin menghindari para perampok yang sedang berpatroli, dengan diam-diam bersembunyi di luar gubuk di mana Jin Yuan Bao ditahan, menjulurkan tangannya dan menusuk kertas. Jendela hingga berlubang, lalu dengan hati-hati mengintip ke dalam. Jin Yuan Bao diikat hingga mirip sebuah bacang, ia didudukan di sebuah sudut, namun air mukanya sangat tenang. Dua orang perampok berdiri di depannya, mereka memandangnya seakan sedang menaksir barang dagangan. Namun seorang di antara mereka dikenali oleh Yeu Kilin, dia adalah orang yang barusan ini memerintahkan agar Jin Yuan Bao diikat di jalanan gunung itu, rupanya dia adalah seorang pemimpin yang berkedudukan rendah. Si pemimpin rendahan itu bertanya untuk bermanis-manis kepada lelaki gemuk di sisinya, Dage, di akah orangnya. Lelaki gemuk itu melangkah ke hadapan Jin Yuan Bao dan memegang dagu Jin Yuan Bao, memperhatikannya dengan seksama, mengangkat gambar Jin Yuan Bao dan membandingkannya dengan gambar itu untuk beberapa lama, lalu mengangguk-angguk, wajahnya sangat mirip, logatnya pun logat ibu kota, tak mungkin salah. Si pemimpin rendahan itu cepat-cepat berkata dengan bersemangat, Dage, kalau begitu kita para saudara telah berjasa besar. Benar lelaki gemuk itu mengangguk, awasi dia baik-baik, aku akan melapor pada Laopan. Baik. Lelaki gemuk itu melangkah, namun lalu berpaling dan menjelaskan, tanpa perintahku siapapun tak boleh menyentuhnya. Baik. Setelah melihatnya pergi, Yeu Kilin melompat dengan enteng kebalik tumpukan jerami di belakang gubuk itu. Lelaki gemuk itu menutup pintu gubuk rapat-rapat, lalu melangkah pergi dengan cepat sambil mengendong tangan di balik punggung. Akan tetapi, di lengannya nampak sebuah tato yang sudah sangat diakrabinya. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, tato kalajengking itu sepertinya sudah berkali-kali dilihatnya, tiba-tiba ia tertegun, di penginapan, dan juga kedua tukang perahu itu. Apakah mereka satu gerombolan? Pantas saja kubu ini begitu boberok, rupanya tempat ini hanya sarang sementara mereka. Pada saat ini, di sebuah jalan pedesaan, sambil mengendong kedua tangannya di balik punggungnya, Liu Wencao berdiri dan menunggu. Agui berjalan mendekatinya dari kejauhan, Gongzi, semua berjalan dengan lancar. Liu Wencao terperanjat, mati atau hidup-hidup. Mendengar perkataannya, Liu Wencao menghembuskan napas panjang, lalu bertanya, mereka berdua? Agui mengheleng, hanya Jim Yuan Bao. HMM, Liu Wencao perlahan-lahan mengalihkan pandangan matanya ke kejauhan, lalu bertanya, kau sudah menyampaikan perintahku? Agui mengangguk, Gongzi tak usah khawatir, aku sudah membereskan semuanya, sebelum Anda datang, sehelai rambut Jim Yuan Bao tak boleh disentuh oleh siapapun. Baik. Setelah berbicara, Liu Wencao memandang ke sebuah pavilion di tepi jalan yang berada di kejauhan, di mana Zheng Bao berempat sedang minum arak. Liu Wencao berjalan beberapa langkah mendekati Agui, lalu berbisik di telinganya, Agui, bereskan mereka. Agui ikut memandang mereka berempat, lalu mengangguk dengan penuh arti, baik. Setelah itu ia melangkah ke arah pavilion itu. Sambil kembali memandang keempat orang itu dengan metwa, terpicing, Liu Wencao tersenyum kecil, setelah itu ia melompat ke atas punggung kuda dan melarikannya dengan cepat sehingga debu mengepul. Di luar gubuk, Yeu Kilin menunggu untuk beberapa lama, akan tetapi tak pernah ada kesempatan yang baik, selagi ia merasa kesal dan cemas, seorang perampok keluar dari gubuk yang saptunya lagi sambil membuka ikat pinggangnya, kemudian ia berdiri di samping tumpukan jerami tempat Yeu Kilin bersembunyi, lalu tanpa memperdulikan aturan sopan santun mulai kencing sembarangan. Dengan jengah Yeu Kilin memalingkan mukanya dan tak melihatnya, dalam hati ia memaki 18 generasi leluhur perampok itu. Tepat ketika perampok itu sudah selesai dan bersiap untuk pergi, sebuah tipu muslihat muncul dalam benak Yeu Kilin, setelah perampok itu pergi, dengan diam-diam ia keluar dari balik tumpukan jerami, telapaknya memukul tengkuk perampok itu, si perampok yang tak berferjaga-jaga pun kontan ambruk. Setelah itu Yeu Kilin menyeretnya dan menyembunyikannya di belakang tumpukan jerami. Setelah beberapa saat, Yeu Kilin kembali keluar dari balik tumpukan jerami, ia telah menutup wajahnya dan bertukar pakaian perampok, sedangkan tangannya mengenggam golok perampok itu. Saat ini, suara para perampok yang sedang bersenang-senang minum arak dan bermain tebak jari sayut-sayut terdengar dari dalam gubuk itu, sepertinya mereka tak sadar bahwa ada orang yang hilang. Di dalam gubuk di seberangnya tempat Jin Yuan Bao disekap, si keroco yang ditugaskan menjaganya jelas sangat ingin ikut serta, sayang sekali ia sedang bertugas, maka ia hanya bisa duduk dengan gelisah sambil mengaruk telinganya. Jin Yuan Bao memandang si keroco sambil tersenyum. Melihat senyumnya si keroco naik pitam, ia berpaling dan menatap Jin Yuan Bao, lalu dengan bengis bertanya, apa yang kau tertawakan? Dengan sinis Jin Yuan Bao mencemoohnya, di sini kau pasti orang yang paling tak berguna. Omong kosong, kepandaian si tua ini paling tinggi si keroco membelalakan matanya. Jangan membual. Wajah Jin Yuan Bao nampak tak percaya, orang yang paling tak dipandang oleh pemimpinmu adalah kau. Kentut. Kalau kau benar-benar punya kepandaian, kenapa semua orang lain minum arak dan makan daging, dan menyuruhmu makan angin di sini? Si keroco berpikir sejenak, lalu sambil membusungkan dadanya ia berkata, si tua ini sipir penjara. Sipir penjara dengan sikap menghina Jin Yuan Bao memandangnya, kau tahu orang macam apa yang pantas menjadi seorang sipir penjara? Orang macam apa? Jin Yuan Bao membuka mulutnya, lalu mengucapkan empat patah kata dengan perlahan-lahan, orang yang tak berguna. Si keroco kontan marah, Kentut. Kenapa kau marah? Jin Yuan Bao tertawa dan berkata, kau dan aku apa bedanya? Sama-sama kelaparan, melihat orang lain makan dan minum enak tapi hanya bisa melihat sambil meneteskan air liur. Karena kau paling tak berguna, maka kau dibuang di sini. Bah, si tua ini kalau ingin minum bisa minum, kalau ingin makan bisa makan.